Penutupan gelar Operasi Simpatik 2015, Direktorat Lalu Lintas Pol Dariau, Minggu 19 April 2015, digelar di Car Free Day Jalan Gajah Mada, hadir Kapol Dariau beserta jajaran dan ibu-ibu Bayangkari. Rangkaian penutupan Operasi Simpatik ini digelar berbagai kegiatan untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama masyarakat, lomba menggambar dengan tema lalu lintas dan pertunjukan baris-berbaris pocil atau polisi cilik dari SD Bayangkari. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pengetahuan dan tertib berlalu lintas di jalan. Tidak sampai di sini saja, kegiatan ini akan terus dilaksanakan, baik dengan sosialisasi maupun penerapan di lapangan, terlebih kepada anggota kepolisian di lingkungan Pol Dariau. Kita berusaha untuk mulai mendidik anak-anak kita. Ini kan fokusnya kepada anak-anak kecil. Supaya sedilih mungkin mulai dari usia yang diri, mereka sudah paham dan mulai mengenal tentang tertib berlalu lintas. Untuk mewujudkan kesadaran dan tertib berlalu lintas di jalan, Dirlantas Pol Dariau melalui Kasbik Dik Yasa menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk tertib dan taat berlalu lintas di jalan. Keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan merupakan cerminan dari pengguna jalan itu sendiri, dengan tujuan bersama menjadi pelopor berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Edukasinya adalah, dengan cinta dia dengan kepolisian, cinta dia dengan tertib berlalu lintas, diharapkan ke depannya mereka juga akan selalu tertib dalam berlalu lintas. Untuk penerapannya sendiri itu nanti? Terapannya nanti di jalan raya, dia sebagai pemakai jalan, pengguna kedaraan, dia akan tertib dalam berlalu lintas. Harapannya, Bu, kepada masyarakat lagi yang sering pada saat ini yang rame, artinya kan ada masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui seperti apa? Harapan kami dari kepolisian, diharapkan kepada seluruh masyarakat, untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, tertib di jalan raya adalah cermin budaya bangsa. Ya, biar anak itu apa? Tahu dia peraturan lalu lintas gitu kan. Seperti misalnya penyebrangan, atau kayak hambur-hambur gitu kan. Itulah gunanya kan, biar tertib, biar tahu peraturan lalu lintas. Sejauh ini, menurut Ibu sendiri, peraturan lalu lintas seperti ini sekarang ini seperti apa? Yang saya tahu kalau misalnya pagi, motor harus hidup Lampung. Terus anak-anak ini seperti anak sekolah kan ada penyebrangan untuk sekolah itu kan ada khusus tuh. Harus nyebrang di situ. Rangkaian kegiatan penutupan operasi simpatik ini juga disajikan pertunjukan yel-yel keselamatan berlalu lintas. Brick Jens dari siswa SMP Bayangkari dan pameran foto kegiatan polisi lalu lintas. Diharapkan dengan sosialisasi ini akan tertanam sejak dini dan menjadi peloper keselamatan berlalu lintas. Berwanto Karim, Ceria TV, Pekan Baru